Honda tim Asia Moto2 menatap Grand Prix Amerika dengan kekuatan penuh, Ayogura akan mencoba tampil setelah pada race hari Minggu di Argentina ia dan tim memutuskan untuk tidak turun mengingat resiko pada balapan hujan sangat tinggi, memutuskan untuk kembali ke Barcelona dan melanjutkan proses pemulihan. Sirkuit Amerika adalah salah satu sirkuit yang paling menuntut fisik di kalender MotoGP dan merupakan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Somkyat Chantra menatap Grand Prix Amerika dengan positif di mana ia telah mencetak poin dalam dua balapan pertama tahun ini di Portimao dan Argentina berharap untuk melanjutkan tren ini di Austin. Sementara itu, Ayogura mengetahui di Argentina bagaimana pergelangan tangan kirinya pulih dan berharap untuk balapan di salah satu sirkuit favoritnya. Pada Grand Prix Amerika, Ayogura akan mencoba untuk tampil dengan semangat penuh mengingat pada tahun lalu ia berhasil finish di podium dua. Hiroshi Aoyama, Manager Tim, Circuit of the Americas menanti kita untuk putaran ketiga musim ini. Lintasan ini luar biasa, dengan suasana dan tata letak yang berbeda, cukup besar dibandingkan dengan sirkuit lainnya. Sangat menantang bagi pengendara dan mekanik ketika mereka ingin mengatur motornya. Chantra menunjukkan potensinya pada putaran terakhir di Argentina, sementara Ogura telah meningkatkan kondisi fisiknya beberapa hari sebelumnya bekerja di Barcelona. Mario dan Tayo sedang berkembang, saya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan di sirkuit ini. Saya tertarik dengan hasil apa yang bisa mereka tawarkan kepada kami. Semuanya positif dan tiba di Austin dengan semangat yang baik. Ayogura, di Argentina, kami mencoba berkendara. Meskipun saya tidak mengendarai balapan untuk menghindari risiko yang tidak perlu karena kondisi trek, saya melihat bagaimana saya, dan pada titik mana proses pemulihan saya. Kembali ke Barcelona, saya menghabiskan seluruh waktu bekerja dengan fisioterapi dan pelatihan. Itu akan memungkinkan saya untuk tiba di Amerika dalam kondisi yang lebih baik daripada di Termas. Itu salah satu trek favorit saya, saya bersemangat untuk pergi ke sana tetapi mengetahui bahwa tujuan saya adalah menyelesaikan balapan. Somkyat Chantra Saya senang dengan balapan ini. Sirkuitnya sangat menuntut, dan saya menyukainya. Tahun lalu, saya membuat kesalahan besar, mencoba menyelesaikan hasil buruk saya dikualifikasi dengan berkendara agresif sejak awal tetapi terjatuh di lap pertama. Tujuan saya adalah menyelesaikan balapan dan terus mencetak poin seperti pada dua putaran pertama musim ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel MediaSport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.